assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Ahmad Sepri di channel anak teknik di kesempatan ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara pembuatan adonan gel file code-nya part 2 ya di konten sebelumnya udah saya buat per satu linknya saya rekomendasikan di pojokan atas dan juga di deskripsi videonya jadi teman-teman bisa lihat ya di layar timbangan yang kita gunakan timbangan maksimal 3 kilo kemudian kita isi pigment putih ya super white jenisnya super white sebanyak 2 kilo kemudian 2 kilo atau 200 2000 gram ya kemudian kita beri seri 100 gram apa namanya pigment biru jenis general blue kita beli 100 gram kemudian nanti kita akan variasikan ya ada yang 100 kemudian berapa 200k atau 300 nanti di akhir video ini saya akan tampilkan variasi dari pemberian pigment biru terhadap pigment putih pada kesempatan pembuatan tutorial ini Hai jadi setelah kita masukkan ke dalam wadah jergen yang kemudian kita kocok-kocok atau aduk ini metode saya kawan-kawan juga bisa gunakan metode apakah diaduk di sebuah warna ember kemudian di aduk pakai kayu bisa juga tapi yang saya gunakan adalah untuk membuat sebuah formula yang formula warna pigment putih bercampur biru ya super white dan general blue kemudian kita simpan di jergen ini bertujuan agar saya memiliki sebuah master ya yang nantinya ketika saya akan membuat suatu produk dengan warna yang sama warna pigment sudah ada stok saya di sedi jergennya tinggal saya ambil nanti ini kemudian saya beli saya berikan resin secukupnya entah itu satu berbanding lima satu satu gelcote satu pigment dan lima resin atau satu berbanding tujuh satu pigment dan tujuh resin yang penting ini kita sudah punya master ya di apa namanya di sebuah jergen ini ada ada warna yang bervariasi ya ada yang di sebelah kiri agar lebih mudah dan di sebelah kanan agar lebih tua nanti variasi pemberian apa namanya Hai pigment Hai ke variasi pemberian pigment biru ke pigment putih itu saya akan tampilkan sehingga teman-teman bisa melihat yang mana yang teman-teman ingin gunakan ini sehingga hanya sebuah tutorial ya bila di lapangan nanti kawan-kawan ingin membuat formula dengan variasi perbandingan yang berbeda itu tidak ada masalah tergantung dari selera kawan-kawan bisa jadi mungkin kawan-kawan pengen putihnya satu dan birunya juga satu ya itu tidak ada masalah yang penting sesuai dengan selera kawan-kawan bagi teman-teman yang sudah lama tinggal di channel saya ya jangan lupa di share ke teman-teman yang lain sehingga teman-teman yang lain juga bisa tahu di semua sosial media kawan-kawan karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain bagi kawan-kawan pendatang baru jangan lupa di subscribe tekan lonceng biar teman-teman tetap update dengan konten terbaru dari channel anak teknik dibawah video ini sudah tersedia kolom komentar ya silahkan kawan-kawan curhat-curet jika kawan-kawan pengen bertanya atau memberi kritikan ataupun saran yang sifatnya membangun pasti saya jawab Insya Allah selesai ya jadi kita mulai dari sebelah kiri ada 2000 gram pigment putih dan dicampur dengan 100 gram pigment biru kemudian ke kanan dikit 2000 gram pigment putih berbanding 200 gram pigment biru dan selanjutnya 2000 gram pigment putih berbanding 300 gram pigment biru selanjutnya 2000 gram pigment putih dan 550 gram pigment biru hasil warnanya mungkin kawan-kawan bisa lihat ya semakin ke kanan dia semakin agak tua ke biru-biruannya kalau untuk saya sih saya lebih senang gunakan yang paling kanan ya 2000 berbanding 550 itu apa agak-agak mau dibilang tua enggak mudah enggak dia tinggal di tengah-tengah kalau semakin dihiri dia semakin mudah bagus sih sebenarnya kita nggak bisa katakan bagus dan tidaknya dari semua formula ini tergantung selerah kawan-kawan masing-masing saya kira mungkin segitu ya oke sahabat teknik kalau yang tadi pembuatan master pigment sekarang kita buat gel coat ya jadi pembuatan gel coat itu adalah master pigment diberi resin dan diberi erosil di ember ini ember yang bawah itu saya sudah beri ya resin tapi lupa saya tampilkan videonya itu resinnya sebanyak 1 pigment dan 7 resin ya 1 liter pigment 7 liter resin ya atau 1 kilo berbanding 7 kilo resin 1 kilo pigment 7 kilo resin atau satu ton pigment 7 ton resin itu ya masa yang penting 1 berbanding 7 kemudian kita beri erosil tadi yang ada di timbangan itu sebanyak 100 gram dikali 5 berarti 500 gram ya jadi total 5 setengah kilo ya jadi komponen-komponen yang ada di dalam ember tersebut yaitu pigment 1 kilo resin 7 kilo resin 7 kilo dan erosil setengah kilo saya ulangi ya pigment 1 kilo resin 7 kilo dan erosil setengah kilo nanti kawan-kawan akan dapatkan kekentalan yang pas proses penyelkotan dengan menggunakan kuas artinya bila menggunakan gun ya spray gun itu kekentalannya beda lagi kita harus lebih encer karena kalau terlalu kentar itu daya semprotnya kurang maksimal sehingga ada butiran-butiran seperti kulit jeruk jadi kawan-kawan kadang ada yang bertanya di kolom komentar ya bang gimana sih perbandingan pembuatan gel kot saya bilang berbeda-beda jawabannya berbeda-beda tergantung bagaimana metode logi pembuatan yang anda jalani kalau kawan-kawan gunakan kuas roll atau apa namanya kuas cat kuas biasa ya itu mesti lebih kental seperti yang kawan-kawan lihat di layar kaca anda jadi mulutnya seperti itu tetapi jika kawan-kawan gunakan spray gun yang nggak bisa kental sekali seperti ini otomatis nggak mau nyomprot ya kalau toh nyomprot akan besar-besar butirannya seperti kulit jeruk itu hasilnya akan kurang maksimal jadi tergantung pintar-pintar teman-teman ya ini dasar yang saya gunakan untuk kuas kuas biasa ya teman-teman bisa gunakan lebih encer lagi atau lebih kental lagi itu tergantung teman-teman bagaimana tapi standar yang saya berikan pada tutorial ini yaitu seperti yang saya jelaskan tadi saya kira cukup dari saya anak teknik mengucapkan wassalam selamat menikmati